Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kepulauan Negara Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Menteri Negara-Negara Anggota ASEAN, para Ketua Delegasi Negara-Negara Mitra Wicara, Sekretaris Jenderal ASEAN, Gubernur NTT, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan, termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks, sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai, dan sejahtera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara, saya buka secara resmi hari ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.